Intro Dunia di tahun 2050 Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita Natural Sihep, seorang pembawa acara, jurnalis, aktris, dan aktivis media sosial Indonesia yang sudah sering kita kenal apalagi lewat acara televisinya di Mata Natsua Wanita kelahiran 16 September 1977 ini merupakan orang yang sangat berkompeten dalam pekerjaan serta karyanya Dalam menjalankan semua pekerjaannya, dia selalu menerapkan prinsip dan nilai yang juga termasuk ke dalam nilai-nilai beraklak Lalu, apa saja tindakan atau kegiatan yang memperlihatkan nilai-nilai tersebut? Berorientasi pelayanan Tindakannya yang berorientasi pelayanan tercermin dalam pekerjaan dan karya beliau Seperti yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat Lalu yang kedua, tetap sopan serta solutif dalam mencari fakta permasalahan Yang ketiga, mengedepankan kualitas pekerjaan yang dapat diandalkan dan selalu melakukan perbaikan tanpa henti Pentingnya mengerti kebutuhan masyarakat menjadi patokan utama Natsua untuk menghadirkan berita-berita yang menyangkut isu terkini di masyarakat Natsua Siap juga mampu mengkomunikasikan temuan-temuannya dengan sikap yang beretika sopan Namun tetap tegas dan solutif Selain itu, lewat media, narasi, sebuah perusahaan berita dan media omni channel yang menciptakan dan mengolah beberapa jenis konten Dia membuat seluruh karya jurnalistiknya mudah untuk diakses oleh masyarakat luas Salah satu fungsi akuntabilitas adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Aktif menyuarakan persoalan pemberantasan korupsi dan kampanye antikorupsi dalam program acara Mata Najwa Najwa Siap dinobatkan sebagai tokoh publik antikorupsi pada tahun 2017 Najwa selama ini juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi Paham dengan kondisi Indonesia saat ini Khususnya persoalan korupsi serta merupakan representasi generasi muda Beberapa ciri perilaku kompeten adalah mengembangkan potensi diri Membantu orang lain belajar Dan melaksanakan tugas terbaik Najwa Siap pernah dipercaya untuk menjabat menjadi duta baca hingga 5 tahun Dimana hal tersebut menunjukkan kompetensi Najwa Siap dalam meningkatkan angka kegemaran membaca masyarakat Indonesia Tak hanya itu saja, dengan didaulatnya Najwa Siap menjadi duta baca Indonesia Seorang Najwa Siap begitu giat dan sungguh-sungguh untuk mempromosikan, mendukung, bahkan melakukan aksi nyata melalui program-program acaranya di TV Nasional yang mengangkat isu literasi Harmonis Toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan adalah beberapa sikap yang menunjukkan nilai harmonis Najwa Siap mendirikan PT Narasi Media Pracaya Sebuah perusahaan jurnalisme yang berkiblat pada idealisme serta nilai-nilai kemajemukan, kritis, dan toleran Lewat narasi dan kanal Youtubenya, Najwa Siap menghadirkan konten dan program yang dibuat oleh anak bangsa lintas generasi dan berbagai latar belakang dan ditujukan kepada halayak yang beragam pula Loyal Najwa Siap terkenal dengan pertanyaan tajam dan kemampuan menggali informasi dari narasumbernya Pada talk show-nya Mata Najwa, Najwa Siap banyak mengangkat isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia dengan narasumber-narasumber ternama Dengan begitu, kesadaran masyarakat atas isu yang terjadi akan meningkat dan berbagai pihak di Indonesia akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan isu dan membawa perubahan baik pada negeri Hal ini menunjukkan nilai loyal karena Najwa Siap menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia Adaptif Salah satu ciri dari perilaku adaptif adalah bertindak proaktif Najwa Siap pernah melakukan sebuah ajakan untuk warga Indonesia agar bertindak lama lingkungan Karena beliau melihat data bahwa di tahun 2050 dunia akan hancur jika kehidupan manusia tidak ada perbaikannya dari sekarang Kolaboratif Kolaboratif dapat diartikan bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terlihat jelas bahwa Najwa Siap dalam talk show yang pernah beliau pandu yang berjudul Mata Najwa Selalu memberikan kesempatan bagi para undangan untuk mengemukakan pendapatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!